Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Ya ini adanya COVID-19 Virus Corona ini kan Tiba-tiba orang pada bingung Bisnis pada sepi Cafe-cafe tutup Karaoke belum boleh beroperasi Gedong biskup juga masih ribut Tiba-tiba yang happy-happy itu pengusaha sepeda Pabrik-pabrik sepeda Bukan sepeda motor ya Sepeda ontel Itu bergembira semua Penjualannya itu naik 5 kali lipat Harganya juga iya Yang biasanya harganya 1 juta Bisa dijual 3 juta Bahkan sepeda Brompton yang terkenal Dari Inggris Indonesia itu termasuk yang paling laris di dunia Ya itu dealer yang ada di Jakarta itu Begitu barangnya nyampe Enggak sampai seminggu sudah habis Luanergi juga bingung Ini Indonesia luar biasa Berarti Indonesia itu kan kaya kan Betul Jadi sepeda itu larisnya selamati Larisnya selamati Industri yang ada di Indonesia Industri pabrik sepeda Itu juga kewalahan Ya Jadi karena permintaannya tinggi Sepeda yang biasanya itu juga diimport dari Tiongkok Itu juga banjir masuk di Indonesia Ya sebetulnya Dengan adanya import dari Tiongkok ini kan Harga sepeda di Indonesia itu Jadi bisa terkendali lah Tidak naik gak karuan ya Naiknya 3 kali gimana Yang untung Yang punya pabrik sepeda Ya kan Atau pengecar-pengecar yang mengambil kesempatan Betul Ya jadi karena bisnis ini mengalir Dimana-mana itu Seperti gula dan semut Banyak orang yang datangkan Sepeda import Betul Lah rupa-rupanya Pemerintah menganggap Wah ini kalau sepeda import masuk terus Ya industri dalam negeri susah Ya Maka keluarlah peraturan Ya sepeda itu nanti ada kuotanya Ya Jadi satu tahun hanya boleh masuk Kalau gak salah 3 juta Ya Ya Kalau sekarang ini gak ada kuotanya Ya Dan itu dipajeki Ya kalau gak salah Pajeknya menjadi 5 atau 10 persen Ini Dengan maksud melindungi Pabrik dalam negeri Ya Nah ini yang jadi agak repot Ya Pabrik dalam negeri ya Senang-senang saja Ya Ya kalau Sepeda import itu Kenakan tarif Ya kan Ya paling dikit Dia punya harga bisa melawan Dengan yang import Ya kan Betul Cuman ini ya kurang mendidik Ya karena apa Bagaimana industri dalam negeri bisa Menang Kalau ternyata Komponen-komponen Industri Sepeda dalam negeri ini Juga belum dibikin di Indonesia kok Ya Bahan-bahannya Seperti gearnya Rantinya Itu Semua masih import Import dari China juga Dari Tiongkok Tetapi anehnya Under dealnya ini Biar masuknya Itu sama dengan Sepeda utuh Ya ini kan jadi industri dalam negeri Ya bagaimana bisa bersaing Ya Ya mestinya Bahan-bahannya Bahan-bahunya Untuk bikin sepeda Under dealnya itu Ya pajaknya 0 Kalau dia ngutuh 5 persen Ya ini 0 Jadi industri dalam negeri itu Harganya tetap masih bisa berkompetitif Dan masih ada untung Betul Bagaimana dengan kuotanya Om Bok? Wah ini kalau bicara soal kuota ya bahaya Ya Kuota itu kan dibatasi Betul Jadi Yang boleh import Harus minta izin dulu Yang megang kuota itu Betul Nah ini biasanya kuota itu sering-sering Pengalaman kemarin Kuota sapi Barang itu kan banyak Dimanfaatkan oleh Oknum-oknum Pemimpin kita Sehingga Muncullah kata-kata Oke Kuotanya Tak kasihkan kamu sebagian Wani Piro Ya jadi lebih bagus Kota-kota itu Sudah gak model Ya Kalau memang Mau melindungi Produkis dari negeri Aturannya disederhanakan Pungli dihilangkan Hambatan-hambatan Semua dihilangkan Menjadi daya saing tinggi Ini saya Indonesia juga akan Jadi kuat Ya Jangan Cuman dianggap Anak bau susu terus Ya Dikasih susu terus Itu bukan jalan yang baik Oh Jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Underline Omong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Sub indo by broth3rmax